Halo guys, welcome back to my youtube channel di channelnya Halo guys, welcome back to my youtube channel di channelnya Nandia Putri 28 beauty with your style oke, di video kali ini aku bakal bikin video tips memanjangkan bulu mata dengan peralatan dan bahan-bahan yang sederhana yang pastinya mudah banget kalian temukan di sekitar kalian dan for your information guys, by the way ini baju aku dan background yang aku pakai buat bikin video ini itu warnanya sama banget karena di akhir-akhir ini video aku tuh sering banget pakai background warna merah dan kalian tuh kayak banyak yang bilang Kak, aku senang pakai background warna merah karena gambarnya jadi lebih jelas gitu jadi kayak it's okay, nggak apa-apa semoga ini nggak ganggu kalian ya jadi kalian bisa fokus ke area wajah aku nantinya tanpa lama-lama nanti kan kalian banyak yang nge-melek karena aku kelamaan ngomong ya jadi langsung aja ke videonya sebelumnya kalian harus like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian so langsung aja ke videonya guys bahan-bahan yang harus kamu siapkan untuk membuat tips yang pertama memanjangkan bulu mata adalah bedak bayi jadi bedak bayi jenis apapun terserah kalian mau pakai bedak bayi marak apapun disini aku udah menyiapkan salah satu merek bedak bayi tapi ini aku aku tuangkan gitu ke dalam wadah ini kayak sedikit aja gitu secukupnya aja udah nggak usah banyak-banyak gak usah banyak-banyak kayak gini ini secukupnya aja terus kemudian kalian harus menyiapkan satu buah cotton bud kayak gini dan kemudian ini kayak opsional banget sih kalian mau pakai ini apa enggak yaitu fastly repiring jelly dan kemudian ada penjepit bulu mata dan juga yang terpenting adalah maskara disini aku pakai maskara DD Wadah yang expert perfect call maskara kayak gini selangsung aja kita mencoba tips tips yang pertama kalian jepit dulu bulu matanya ini berfungsi agar dia lebih melentikan bulu matanya jadi kayak aku zoom in terlebih dahulu di bagian mataku ini adalah yang setelah aku jepit dan kemudian kita aplikasikan fastly repiring jelly yang kayak gini jadi kita buka kita buka terus kayak kita ambil aku aplikasikannya pakai tangan aja sih terus kayak digini-giniin aja jadi dia tuh kayak udah bagus dulu gitu terus habis gitu kalian siapkan cotton bud cotton bud dan bedak bayi tadi ini cotton bud dan bedak bayi tadi jadi kayak diambil gitu dimasukkan gini kan terus kayak diambil gitu ini di di cotton budnya gitu diambil terus kalian aplikasikan di bulu mata yang udah kalian jepit dan kalian kasih fastly ini memang harus pelan-pelan sih karena dia tuh kan pasti berhamburan gitu ya jadi kalau kalian gak hati-hati kalian bisa keliliban keliliben keliliben guys oke setelah udah setelah kalian udah kasih bedak bayinya tadi terus saatnya kita mengaplikasikan mascara kalian bebas ya mau pakai mascara merek apa tapi disini aku pulih mascara yang mereknya wadah jadi kalian tuh yang pertama kalian kayak gini dulu jangan kalian zigzagin dulu jadi pertama kali pakai mascara tuh kalian itu dari akarnya gitu ya akarnya kalian gini kan nah setelah udah kalian gitu kan terus tuh kalian kayak zigzag gitu baru di zigzagin biar-biar tambah tebal dan tambah panjang oke ini adalah yang aku aplikasikan menggunakan bedak bayi dia jadi tebal banget dan panjang banget kalian bisa lihat kan ini yang aku aplikasikan menggunakan bedak bayi dan ini yang belum aku aplikasikan apa-apa wow jadi kayak pakai bulu mata gitu dan guys ini tips yang pertama udah dan kalian bisa gak sih lihat perbedaannya ini yang udah aku kasih tips yang pertama dan ini yang belum oh my god aku bagus banget dan sekarang kita akan memasuki tips yang kedua jeng 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 oke jadi yang tips yang kedua ini adalah menggunakan kapas peralatan atau bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk tips yang kedua ini adalah yang pertama masih sama vaseline repairing jelly kemudian ada kapas ada penjepit bulu mata dan yang terakhir ada maskara disini aku juga sama pakenya maskara dari Wanda yang expert perfect curl maskara so langsung aja ke tips yang kedua yang pertama kalian jepit dulu bulu mata kalian setelah itu aku bakal zoom in terlebih dahulu setelah itu kalian aplikasikan vaseline repairing jelly tadi menggunakan tangan aja kalian bebas sih mau pake tangan mau pake spool itu silah kalian tapi disini aku mau pake tangan ini vaseline ini juga bagus untuk perawatan bulu mata kamu jadi kalo misalkan kamu rutin setiap hari sebelum kamu tidur kamu pake vaseline ini nanti 1-3 bulan itu bulu mata kalian bisa panjang setelah itu kamu ambil kapas terus kamu kayak buka gitu pastikan dia gak ada serat-seratnya gitu nah terus kamu kayak ambilin gitu sedikit-sedikit kamu ambil seratnya sedikit-sedikit kurang lebih secukupnya lah terus setelah itu kamu gunting-gunting jadi bagian yang kecil gitu oke ini ya udah setelah kamu gunting kamu kasih ke wadah dulu kapas-kapas yang udah kamu gunting tadi terus kamu aplikasikan mascara di bulu mata yang udah dikasih vaseline tadi jadi ini cara pengaplikasiannya jangan di zigzag jadi kayak masih di atas-bawah atas-bawah gitu setelah itu kamu baru aplikasikan kapas tadi yang udah kamu gunting kecil-kecil aku disini bakal pakai spoolie-nya dari wardah ini kapas yang udah aku jadi kayak kamu ambil sedikit-sedikit gitu kayak kamu ambil sedikit-sedikit ini kayak keambil sedikit terus habis itu kamu aplikasikan di buru mata tadi oke setelah udah terus kamu aplikasikan mascara lagi ini masih yang kayak naik turun naik turun gitu oke ini aku udah mengaplikasikan mascara dan sekarang aku akan membersihkan corotan-corotan yang ada di kelopak mata aku disini aku akan menggunakan cotton bud oke guys ini udah aku aplikasikan dua-duanya yang sebelah kanan menggunakan tips nomor satu dan yang sebelah kiri menggunakan tips nomor dua dan kalian bisa lihat kalian menurut kalian itu bagus dan yang menggunakan tips pertama atau tips yang kedua kalau aku sih menurut aku aku lebih suka menggunakan tips yang pertama yaitu menggunakan bedak bayi karena dia hasilnya lebih tebal dan lebih memanjangkan walaupun yang kapas dia juga efeknya juga memanjangkan cuman dia lebih tebal kalau kalian menggunakan yang bedak bayi oke guys itu tadi adalah video tips cara memanjangkan bulu mata dengan peralatan peralatan yang sederhana dan ini simpel banget dan gak ribet dan ini bisa kalian tiru di rumah nanti kalau kalian yang mungkin bulu matanya pendek atau bulu matanya kayak tipis gitu kalian gak usah bingung karena kalian bisa cobain tips ini so terima kasih udah nonton video ini sampai selesai bagi kalian yang belum subscribe subscribe sekarang juga dan see you again on my next video guys sub indo by broth3rmax